Maksud aku, kalau di lokasi itu ayah, di bawah festival. Buat Miss Mega Bintang, aku ketambahan tiga Angel's Crew ya. Jadi mereka akan mengupdate kelakuan-kelakuan dari finalis itu. Kalau kalian yang menyaksikan tayangan ini, ayo daftarkan sederhana diri kalian... ...yang menjadi destinasi awal Miss Mega Bintang Indonesia. Apakah kita ketemunya di Bandung? Apakah kita ketemunya di Surabaya? Pokoknya 2024 aku pengen punya anak banyak. Karena ini... Kok bisa lebih pakai IP? ini namanya Mas Adih. Hehaha Ini ceritanya tahun 2021, biar ada gak ketahuan Mbak Beda-beda vendor ya Beda-beda Medi Minta detail show kita di Surabaya dong Sionya kapan, acara apa, jam berapa, dia mau bikin caption Hai guys, kita lagi ada di butik Selamat menikmati lensa baru Kita baru saja membeli lensa Karena aku tau banget kalian semua banyak yang komplain ke aku Nanti burem, nanti fokus, nanti burem, nanti fokus Jadi akhirnya aku membeli lensa Jadi hari ini kita lagi perkumpulan-perkumpulan Ada macam ajelis nih Kita lagi mulai rough kasih konsep kasar sih Masih buat Miss Mega Bintang Indonesia 2024 Jadi mau acaranya apa aja, bikinnya dimana Berapa finalis rencananya Jadi hari ini nih kita baru obrol-obrolan kecil Dan Miss Mega Bintang Indonesia juga bakal punya website Yang bakal kalian update Supaya nanti kalian bisa vote Apakah mungkin Miss Mega Bintang website itu buat pembelian tiket? Bisa, bisa untuk pembelian tiket, nge-vote juga bisa Pembelian tiket di website kita aja ayah Tapi gaya beli tiketnya kayak di ini Kayak di... Ayah anak onda ya Aduh 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 Jangan ayah ada di Twitter nih Jangan Jadi kita ada plotting nomor seat kan Kalo di Vietnam ya kemarin kita beli udah ada nomor seatnya kan Ada Ada Bisa sih? Ada Hmm? Semua bisa sih, bisa diatur Maksud aku, kalo di lokasi itu ayah Di bawah festival Wow Di bawah berdiri Kayak nonton konser Justru VIP itu di sebelah kiri kanan gitu ayah Wow Jadi dia ngeliatnya tuh bener-bener Iya Ke atas Kalo kayak kemarin tetap balik Kita ga bisa mencari Amungnya ga bisa terlalu tinggi Kita ketutupan banget Iya emang mungkin gausah terlalu tinggi Tapi kan kita ada cut walknya kan Tandang Kenapa kameranya lama banget di kulit? Hahaha Why? Mau di cut sama dia Mau di cut sama dia Mau di efekin Jadi nanti Buat Miss Mega Bintang Aku Ketambahan Eee Tiga Angels crew ya Ada Olivia Tan Ada Nadia Chua Ada Eee Iki Ya Mereka akan menjadi Eee Aku belum tau mereka aku mau tugaskan apa Tapi mungkin bisa menjadi head chapron Jadi mereka akan berada di sekeliling Queen Jadi mereka akan mengupdate kelakuan-kelakuan dari finalis itu Jadi mereka adalah truly judging They are truly judge Wow Jadi mereka akan hadir Jadi tiga angels aku bakal punya tambahan Caperon Tapi mereka yang mereka bener-bener jurinya dari day one sampe akhir itu ada di Nadia, Olive, sama Iki Wow Ya Jadi kalo kalian yang menyaksikan tayangan ini Ayo Daftarkan segera diri kalian Yang memang ingin merubah nasib Yang ingin lebih glowing Yang ingin go international Dan ingin berada di deket Daddy Ya kalian bisa daftarkan segera Oke Taper sepertinya ya 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 Mas Fahri Ada Mas Adit Ada Mba Tia Mas Adit baru pindah ya? Mas Adit baru pindah ya? Wisnu Ada Mas Abi Gitu Jadi ini kelompok kecil Nantinya akan ada Mas Fudi Yang bakal ngerunning Mas Adit juga insya Allah akan balik Jadi Mau bantuin gak? Bantuin Tapi kan masih Kenapa? Ya gapapa Kenapa emangnya? Karena ada weekend Weekend bisa Yang penting harus ada di tau nah harga di depan Ya Gue gak mau beli kucing dalam Kerdus Baskom Emang pernah Kalo dia emang Kalo dia emang Iya Gitu Jadi Kalo kalian perhatiin Memang kalo di Miss Mega Bintang itu Kita tuh punya Tim fotografi dari Mas Fahri Jadi Semua updatean anak-anak itu Fotonya itu Semua dalam kondisi HD Ya Fahri ya Yang sering Gue gak ada itu Ya Ya Yang gak ada apalagi gue Yang banyak siapa sih? Yang banyak Yuni Abi Rangga Oh Abi best Gue Oh jadi gue Abi tuh gak kayak peserta OTD Yang kayak temata dari samping kan? Mantap Gitu Jadi Ya aku pengennya Hypenya jadi lebih Lebih wow Dan aku lagi Lagi milih nih Kira-kira Dari Kota di seluruh Indonesia Aku ada Kota Yang menjadi destinasi awal Miss Mega Bintang Indonesia Apakah kita ketemunya di Bandung? Apakah kita ketemunya di Surabaya? Apakah kita ketemunya di Bali? Apakah kita ketemunya di Palembang? Ya kan? Wow Kita belum tau nih Tapi yang jelas Aku pengen Day One Karantina itu bukan di Jakarta dit Tapi di kota yang memang Kita tujuh Karena aku pengen ada kayak Ada penyegaran sih gitu kan Ininya seperti apa Terus aku pengen buat Beda Ya aku bener-bener pengen buat beda Pokoknya beda deh Looknya jadi lebih fresh Ya Looknya lebih fresh Lebih banyak aktivitasnya Walaupun banyak juga Hari-hari latihan Ini meper ya? Enggak Gila ya Kok rambut lo sekarang gadun sih? Hah? Ya udah mulai botak sini ya nih Umur ya udah gitu Umur Jadi nanti Miss Mega Bintang Akan langsung ke Jakarta semuanya Wow Jadi kita karantinanya ada di Jakarta Belum tau nih Apakah jadi 40 peserta Apakah 30 peserta Atau 50 peserta Atau 60 peserta Pokoknya 2024 Aku pengen punya anak banyak Karena aku sudah lepas spiral Udah no KBKB Ya Jadi Aku pengennya anak aku banyak di 2024 Buat kalian punya bakat nyanyi Kalian punya bakat acting Kalian punya bakat masak Mau jadi chef Silahkan Daftarkan diri anda pokoknya Kalau dari Nadia Chua sendiri 2024 kamu membayangkan Kan sementara kita ini berarti Ada top 7 ya Top 7 ya Bukan Top 7 Satu winner ya Top 6 Top 6 Satu winner Top 6 Satu winner Jadi Apa yang kamu harapkan di tahun 2024 Nah Aku pengen yang Yang masuk Top 10 at least ya Itu udah paket lengkap semua Ya Udah Mereka udah punya ilmunya semua lah Di daerah itu udah bisa bahasa Inggris Udah bisa ngomong Udah bisa jalan Catwalknya udah jadi Jadi pas final itu Kita tinggal milih yang terbagus aja Dan aku juga berharap Pesertaku Nggak mentah-mentah banget ya Karena Karantina itu bukan tempat untuk belajar sebenernya Tapi aku udah memilih siapa yang kira-kira bisa cepat Naik Cepat Cepat Keliatan Gitu Karena aku Nggak mau nuntun Ayo jalan pelan-pelan Aku udah nggak mau Jadi Masuk karantina Karena harusnya udah siap ya Udah siap ya Gitu Ayah Ayah Aku kemarin kan telepon Aura Aku telepon Aura Aku bilang Aura Umur kamu berapa? Aku bilang 24 24 Kamu cepat kasih aku jawaban Iya Oh ini acaranya Iya Kamu udah posting? Belum Captionnya udah di Captionnya mana? Aduh Lurus Bad or get defensive Wow Kualifikasi nih Udah ga lolos nih Udah ga lolos Udah ga lolos Udah ga lolos No elegant No elegant No elegant Bad attitude Bad attitude Bad attitude Apa juga Impernal jokes lu nggak paham kan? Impernal jokes Tawa aja Tawa aja Lo bayangin gue kemarin seharian sama Dia kemana nih Ini Invite ke laborator Hei sini loh Duduk Turunin aja Jadi Jadi Andina Kan Sama warna rambutnya Ya manji bunda anak Anak Jadi kan Aku kemarin telepon Aura Iya kan Aku telepon Aura Aku bilang Aura kan masih 24 tahun Kamu mau menikah Atau Mau kompetisi lagi Karena Kalo dia mau kompetisi Aku kasih waktu dia pelatihan itu 1 tahun Gitu Nah kamu jangan tersinggung ya Aku ga nawarin kamu Kan sekarang penyanyi Penyanyi Pintar Ya Lo jadi penyanyi Lo balikin duit gue Ngomongin Baru Cicilan mobil pernah nunggak ga? Engga Alhamdulillah Semakan banyak cicilan semakin banyak job Pintar Cari laki Makanya yang kaya Boleh 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 Asal Asal Lakinya punya duit Ga ngerepotin gue Ntar tau 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 gini Kak Ya Takut Kak Anak sakit Lo bikin anaknya ga ngajak gue Biaran lo punya anak Aduh susah Gue Jorok Gimana kata-katanya Agar silatur rambit tidak terputus Agar silatur rambit tidak terputus Gitu Jadi kalo berita dari Nih sih aku ga tau ya Aku Terfikirkan aja Aku mau Aura Untuk Berkompetisi Tapi aku Sejujurnya Makanya sama Ayah belum Bisa bilang mau kemana Tapi yang jelas Aura mau aja dulu Kalo Aura mau Aku semangat deh Gitu Kalo Aura ga mau Ya kita berharap tahun depan ada ya Ayah Ayah udah buka yellow pages Ayah nih Ayah Selain Buka Jorok Ayah Ayah tapi akhir-akhir ini aku ga pernah liat keberadaan Ayah loh Di mana? Hah? Like-like orang? Gak ada emang Udah emang Udah emang dari dulu gak ada? Ayah Aku tuh pengen Punya wakil Rambutnya keriting gede Aku pengen punya anak Chinese Chinese Wow Aku pengen punya anak Blasteran Wow Siapa itu? Bi Yang di chat sama lu kan kemarin Yang kita waktu Waktu kamu acara di Toko Kain itu apa namanya? Hah? Yang di Toko Kain itu Oh namanya? Yang di BSD Pak Lembang masih ada stok gak? Tidak Cari dulu ya Hah? Best Kayaknya Ayah mau ngurut Gak jadi ngomong Gak jadi Gak jadi Ayah itu Sebenernanya ayah itu bete kalo aku bikin-bikin vlog begini guys Karena Takut idenya ke spill Terus diambil orang ya ayah Dina komen Dina komen Ya ayah Kepisan Ayah Ya Mayam Jam berapa orang mobil dateng besok? Ya udah Mau beli mobil Aku mau beli mobil Tengah Iya Siapa? Muka Muka Karena Iya Hif Dus Abang kenal ya? Enak Kok bisa lagi Live pakai Gimana awakening Terima kasih telah menonton!